Halo, selamat datang di channel Youtubenya Ardisas. Seperti biasa, kita akan ngebacain newsletter dari gamedeveloper.id. Hari ini kita sudah masuk ke episode yang ke-20. Jadi kita bakal ngeliat apa aja sih yang terjadi di dalam industri game kita selama seminggu kebelakang. Ada artikel, ada event, ada release game, dan juga mungkin ada lawan pekerjaan. Jadi tanpa perlu lama-lama lagi, yuk kita cek newsletter yang ke-20. Kita mulai dari artikel. Ini ada artikel dari blog di ardisas.com, yaitu blog aku. Di sini aku menulis tentang role video game producer. Kenapa? Karena mungkin banyak dari teman-teman yang bingung producer itu sebenarnya kerjaannya apa. Dan kenapa role itu penting. Dan apa sih bedanya dengan kalau misalkan ada istilah product manager, project manager, gitu ya. Apa sih bedanya role dengan game producer? Di artikel ini aku ngebahas di studio besar dan di studio kecil. Seperti apa sih peran producer dan kira-kira kenapa peran ini sangat penting untuk ada di studio game teman-teman nanti. Jadi silahkan cek di ardisas.com ya kalau mau baca artikelnya. Next, masih dari artikel. Ada artikel yang ditulis oleh Giri di blognya juga tentang membuat map. Jadi Giri membagikan tutorial, tips, and trick bagaimana caranya membuka peta, gitu ya. Revealing map menggunakan Unity. Nah ini contohnya kayak gini ya. Kalau kita misalkan main game, RPG, atau open world, gitu yang ada world map-nya. Nah ini cara membuka petanya bisa dengan cara seperti ini. Jadi dia menggunakan Unity ya. Ini pakai fitur masking. Jadi teman-teman kalau pengen tahu caranya, bisa cek di blognya. Ini blog.prahasta.com Nggak ada di sini, nggak kelihatan tulisannya. Jadi teman-teman bisa cek di sini untuk mengetahui bagaimana sih cara bikinnya. Next, ada event. Ini event yang menurut aku bagus banget. Wajib buat teman-teman yang bisa daftar, harus daftar. Ini adalah game mixer. Aku mulai dari mana yang saya jelasin? Jadi ini merupakan event yang diadakan, diselenggarakan oleh Good Institute dari Jerman. yang fokus ke pengembang game. Ini program pertama kali itu di... Oh my god, aku lupa. 2000... 2016? 2015, aku lupa. Itu di Jakarta. 10 studio game dari Jakarta. Bertemu dengan 10 studio game dari Jerman. Dan kita workshop bareng, game-game bareng di Indonesia nih ya, di Jakarta. Kemudian next year-nya mereka berangkat ke Brazil. Kemudian 2 tahun berikutnya, gantian yang dari Indonesia diberangkatin ke Jerman. Nah, aku itu dulu ikut yang waktu pertama kali di Jakarta. Kemudian yang ke Jerman, aku juga ikut. Dan ini program yang bagus banget. Nah, tahun ini mereka bikin nama konsepnya Game & Train Mixer. Ini apa sih Game & Train Mixer ini? Jadi, di sini nanti akan ada pesertanya dari Indonesia. Dari India, Jerman, Brazil. Kemudian dari Afrika Selatan. Dan Sub-Saharan Afrika. Bersama dengan teman-teman dari Jerman juga. Di mana teman-teman nanti ada barcamp-nya. Itu kayak conference tapi yang tidak terstruktur gitu ya. Buat sharing apapun yang teman-teman mau sharing. Ada game-jam-nya juga. Ada, aku lupa ada apa lagi di sini. Bisa teman-teman baca nih. List-nya ada apa aja. Dan ini selain teman-teman ikut barcamp digital literacy. Nah, ini teman-teman ikut ini juga dibayar loh. 2.000 euro untuk ikut latihan, apa ya, training workshop program ini gitu ya. Jadi, nggak ada, maksudnya kayak ini sayang banget kalau teman-teman nggak ikutin. Karena ini momen untuk bisa belajar, bisa kenalan, membangun network, dan dibayar. Jadi, pastikan teman-teman untuk daftarnya. Nah, next ada apa lagi? Ini ada event yang diadakan oleh AGI bersama dengan ASPRO di DKV, Asosiasi Program Studi DKV. Ini program baru yang aku excited banget. Karena ini memberikan kesempatan buat mahasiswa. Jadi, Mugrem ini buat mahasiswa yang punya ide game, punya proposal game, punya konsep gitu ya. Untuk mereka pitching di acara ini, Oh My Game ini. Yang nanti bakal direview oleh industri. Di episode kali ini yang review itu ada Cipto dari AGI, Presiden AGI, dan juga dari Agate. Kemudian ada Chris, mana nih Chris? Oh, ini ada Fahmi dari kreatornya Coffee Talk dan What Comes After, dan ada Chris dari Toge Production. Jadi, teman-teman di sini bisa kayak gini nih, punya ide game apa, dipresentasikan, dan nanti bakal diberikan feedback langsung dari ekspert-ekspert di industri-nya. Ini berguna banget buat teman-teman mahasiswa supaya bisa tahu sebenarnya posisi aku di mana sih saat ini, dan opportunity yang ada seperti apa, mana yang bisa aku improve ke depannya. Jadi, teman-teman pastikan pantengin sospet-nya AGI, karena kita akan umumin kapan lagi kita akan buka pendaftaran buat OMG. Plannya sih kita bakal bikin setiap bulan. Jadi, setiap akhir bulan selalu akan ada OMG ini, jadi teman-teman pantengin aja. Kemarin baru pertama kali udah ada 13 kampus yang daftar, dan antirannya juga sudah panjang. Jadi, kita mungkin nanti someday bisa bikin ini lebih sering lagi, supaya bisa lebih banyak yang mendapatkan feedback. Oke, next, ini tadi acaranya of my game, dan ini teman-teman kalau mau nonton bisa di channel-nya YouTube-nya AGI ya. Next, ada dari studio game, Arsanisia, studioku. Ini ngerilis open beta untuk Summer Town. Jadi, teman-teman udah bisa langsung download di sini nih, untuk Android di sini, untuk iOS di sini. Oh, ini ada videonya ya. Oke, aku kasih lihat juga nih. Ya, ini teman-teman bisa... Ini fitur baru ya, ada gardening, ada venture, ada crafting, ada order. Ini empat fitur major yang kita tambahin di build kita kali ini, selain yang sudah kita bikin sebelumnya. Jadi, teman-teman silahkan coba, dan silahkan berikan komentar ya, kira-kira apa yang bisa di improve dari game ini. Nah, ini decoration-nya ya. Core utama dari game ini adalah tentang express yourself dan decoration. Ini available worldwide ya, jadi nggak hanya di negara-negara ini. Sekarang udah kita buka ke semua negara. Oke, next, ada... Ini, Startup Panic. Sekarang selain rilis di Epic Games, juga tersedia di iOS dan di Android. Jadi, teman-teman silahkan unduh gamenya Startup Panic. Untuk ngerasain gimana sih jadi founder startup sekarang. Oke, next. Nah, ini dari kreatornya What Comes After, Fahmi, BTW, spoiler, bukan spoiler. Ini kan aku Sabtu kemarin udah ngerilis video aku mainin game What Comes After. Dan seperti janjiku, aku kan ngebedah game ini. Dan video itu akan aku rilis besok hari Jumat jam 12. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk cek di YouTube ini untuk nonton bedah dari game What Comes After. Dan sekalian buat teman-teman yang punya masukan saran, request game apa yang berikutnya perlu dibedah. Silahkan tinggalkan di komentar ya nanti. Aku bakal mainin dan aku akan undang kreatornya untuk ngebedah game itu di channel YouTube-ku. Oke, BTW, Fahmi lagi mencari 2D Background Artis. Buat game terbaru mereka. Yang ada di video-ku berikutnya nanti ya, ngebahas tentang game berikutnya. Next, ini ada lewang pekerjaan dari Shopee mencari game designer. Ini menarik banget ya ketika perusahaan non-game sudah mencari, membuka lewangan untuk game. Artinya, game ini sendiri dari sisi gamification atau untuk serius gaming sudah semakin naik. Sehingga unicorn seperti Shopee sudah mulai membuka divisi game. Jadi, teman-teman, ini opportunity yang nggak boleh dilewatin ya. Silahkan teman-teman coba apply di sini kalau mencari game designer. Dan menjadi engineering dan game teknologi engineering. Kayaknya cari programmer web game programmer. Bisa HTML5 pakai Veser Game Engine. Oke, ini 2 lewang pekerjaan yang teman-teman mesti cek. Kalau lagi bingung cari kerja di mana. Terus, ada lagi lewang pekerjaan dari Jeff Mimber ini lagi mencari Unity Programmers untuk Doomsday Device Studio. Ini di Jogja. Dicari yang sudah punya pengalaman 3 tahun plus. Dan ini role-nya full time. Oke, next ada apa lagi? Oh, ini kabar gembira buat kita semua. Joysheet baru saja meraih sebuah penghargaan. Nah, menurut kita ini kita patut berbangga hati ya. Sebagai Google Play Best Of dari Indonesia ya. Untuk gamenya Rocky Rampage. Jadi, congratulations buat teman-teman Joysheet. Buat boy dan kawan-kawan buat gamenya. Menarik ya. Kayaknya kalau kita bedah game ini juga. Game yang berhasil meraih Google Play Best Of. Ini kebanggaan sendiri buat kita. Congrats. Semoga gamenya semakin sukses. Dan judul-judul barunya juga bisa sama suksesnya. Kemudian, ini sepertinya terakhir. Untuk kamu yang lagi bermain game dan pengen mencari inspirasi untuk UI, User Interface. Ini ada game UI Database. Ada yang mengkompilasi kumpulan UI dari berbagai macam game ada di sini ya. Berbagai jenis game, berbagai jenis platform, berbagai jenis orientasi. Untuk teman-teman pelajari dan cari inspirasi. Contohnya, misalkan kita ambil dari salah satu game yang aku suka mainin. Misalkan ini Assassin's Creed ya. Kalau kita masuk. Ini ada contoh UI-UI-nya ya. Title screen-nya. Screen select. Difficulty select. Guided tutorial-nya. Kemudian lobby buat pre-gamenya. Stage select-nya. Inventory. Jadi, ini menurut aku sebuah source untuk belajar yang bagus banget untuk teman-teman bisa bikin game. Oke deh, paling sampai sini aja untuk newsletter kali ini. Jangan lupa aku selalu nitipin tepaskan ke teman-teman. Kalau punya informasi apapun yang pengen di-share, bisa langsung ke gamedeveloper.id. Bisa submit form-nya di situ untuk nge-share kabar-kabar yang ada, yang teman-teman miliki. Dan akan di-bless di setiap hari Senin di tiap minggunya. Jadi, kalau teman-teman yang pengen dapetin kabar-kabar ini lebih dulu, terkini, sebelum menonton video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe di gamedeveloper.id newsleternya supaya selalu up to date. Oke, paling sampai sini aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.